Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anjani Dwi Pangestu dari kelas FM20C dengan nama 2416248201079 Program Study Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Buwana Penjuangan Karawang Tujuan video ini dipuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi fisiologi tumbuhan yang diampu oleh ibu apotekar Nenis Kigunati MSI Langsung saja kita simak video berikut ini Morfologi dari buah serikaya yaitu bunga, buah, daun, dan pohon Daun serikaya tipis dengan warna hijau pucat Bentuknya sederhana dan tumbuh secara tunggal Ukuran daunnya cukup besar Yaitu sepanjang 5 cm hingga 17 cm Dengan lebar 2 cm hingga 6 cm Daunnya bertangkai pendek Yaitu sekitar 0,4 cm hingga 2,2 cm Serikaya merupakan jenis tanaman perdu Sehingga tumbuh sebagai semak dan termasuk ke dalam pohon kecil Namun, jika tumbuh di alam liar, tingginya bisa mencapai 6-8 meter Pohon serikaya memiliki bunga yang tumbuh secara berkelompok Namun, ada juga yang tumbuh tunggal Panjang pangkai bunganya sekitar 2 cm sampai 3 cm Sementara, ukuran bunganya sekitar 3 cm Dan berwarna kuning hingga hijau dengan bintik ungu Bunga serikaya memiliki kelopak sebanyak 6 buah Buah serikaya berbentuk bulat kerucu dengan ukuran panjang sekitar 6 cm sampai 10 cm Dan diameter 5 cm sampai 10 cm Beratnya sekitar 100 gram sampai 240 gram Kulit buah serikaya tebal dengan tekstur menonjol Warna kulit biasanya hijau pucat Beberapa jenis serikaya disertai dengan semburat merah muda pada bagian kulitnya Saat matang, kulit serikaya yang menonjol akan semakin jelas dan memperlihatkan seperti apa bagian dalamnya Bentuknya cantik dan memiliki aroma yang khas Daging buahnya bertekstur seperti krim dan berwarna putih hingga kuning terang Bijinya membentuk segmen tersendiri di dalam buah dan berbentuk kerucut Dalam satu buah serikaya terdapat 20 sampai 40 biji yang berwarna gelap, coklat hingga hitam Namun ada juga beberapa jenis buah serikaya yang jumlah bijinya lebih sedikit Kasihan biji serikaya Kasihan biji serikaya Kasihan biji serikaya serikaya juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari loh. Sebagian besar, orang mungkin berpikir biji serikaya tidak berguna. Tetapi, ternyata biji ini juga memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Biji hitam mengkilap dari serikaya memang tak dapat dikonsumsi karena sedikit beracun. Namun, biji ini dapat dimanfaatkan. Berikut manfaat biji serikaya untuk kebutuhan lain. Yang pertama, membasmi kutu rambut. Kedua, pengusir serangga. Ketiga, sebagai pesticida alami untuk tanaman. Keempat, produksi biogas. Kandungan buah serikaya yaitu Air 83,4 gram Energi 63 kalori Protein 1,1 gram Lemak 0,5 gram Karbohidrat 13,9 gram Serat 2,1 gram Abu 1,1 gram Kalsium 127 miligram Sembilan, fosfor 30 mg 10, besi 2,7 mg 11, karoten 31 mg 12, tiamin 0,08 mg 13, vitamin C 28 mg Mc comprсят,設 6,eta biogas. Enteh. Sedek 1,2 gram 1,2 gram 2,3 gram Adepanket B Countau 20,etti Sandy Star 2, 3,800 m chs Terima kasih.